Kita ke informasi lain saudara, memasuki masa pensiun, Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Polisi Hussein Hamidi digantikan oleh Brigadir Jenderal Polisi Riosep Tianda Jambak. Kapoldri Jenderal Polisi Tito Karnavian menunjuk langsung Brigadir Jenderal Polisi Riosep Tianda Jambak sebagai Kapolda Aceh untuk memimpin. Kapoldri Jenderal Polisi Tito Karnavian menunjuk langsung Brigadir Jenderal Polisi Riosep Tianda Jambak sebagai Kapolda Aceh yang baru menggantikan Irjen Pol Hussein Hamidi yang akan memasuki masa pensiun. Sebelumnya Brigadir Jenderal Polisi Riosep Tianda Jambak menuduki jabatan Wakapolda Aceh sejak 28 Agustus 2014 bersama dengan Kapolda Aceh terus aktif dalam penyelesaian berbagai kasus yang ada di Aceh seperti gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata maupun kasus narkoba. Jadi sekarang saya sudah bebas, barangkali ingin bersama keluarga, menemang cucu. Selama ini kan sering kita tinggal, kita karena sibuk dinas, keluarga sendiri, anak-anak saya sendiri jarang ketemu saya dan insya Allah setelah saya pensiun saya ingin bersama anak-anak dan cucu-cucu saya. Setelah pensiun lima hari ke depan, mantan Kapolda Aceh ini ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan kegiatan lainnya di Aceh.